Halo Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel Pernomoders Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Meragam Spoiler Wudong Yankun Atau Matial Universis 6 Episode 10 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja Gas cuy Di episode sebelumnya Lindong telah berhasil mendapatkan warisan dari Raja Naga Hijau Dan ia pun kini dibawa ke sungai pil yang megah Shode memandang sungai pil yang mengalir melalui ruang kehampaan Sambil menganggukkan kepalanya dengan puas Saat ini Shode sudah minum pil samsara Namun jika ingin membentuk tubuh fisiknya Ia masih membutuhkan energi yang sangat besar Untuk mendukung prosesnya Sungai pil di depan matanya Tampaknya membebaskan kebutuhannya yang mendesak Lindong tersenyum sambil menganggukkan kepalanya Jika Shode dapat memulihkan tubuh fisiknya Bahkan jika itu tidak dapat kembali ke bentuk puncaknya Dalam waktu singkat Itu masih akan jauh lebih kuat daripada sekarang Pada saat itu Shode akan sangat membantunya Shode pun berkata Ini akan memakan waktu cukup lama bagiku Untuk membentuk tubuh fisiku Lindong terkekeh dan berkata Eh tidak apa-apa Kebetulan aku perlu berlatih disini juga Untuk mencoba menerobos kesengsaraan di ruwana kedua Perjalanannya di harta karun kuno akan segera berakhir Saat ini dia tidak terburu-buru untuk pergi keluar Lagipula dia tidak dapat menemukan tempat latihan yang sempurna Saat dia berada di luar Saat ini semua orang sedang berburu harta karun yang tersebar di medan perang kuno Semua praktisi mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan mereka Dalam persiapan untuk perang seratus dinasti Yang akan tiba dalam waktu kurang dari setengah tahun Untuk memperebutkan harta karun Pertarungan yang terjadi di seluruh negeri juga sangat intens Saat ini lebih dari setengah medan perang kuno berada dalam kekacauan Lindong lebih suka berlatih dengan tenang di tempat ini daripada di luar sana Setelah mendengar apa yang dikatakan Shiodi mengagukan kepalanya Segera setelah itu matanya berangsur-angsur menjadi serius Shiodi pun seketika melompat ke tengah sungai Pil Kemudian dengan sapuan jakarnya Pil misterius hitam dan putih muncul di jakarnya Jejak Samsara Ki terpancar dari Pil Ketika Nirwanaki di sekitarnya bersentuhan dengan Ki Samsara Ki yang sebelumnya segera menghilang Jelas kedua energi ini tidak pada tingkat yang sama Shiodi menatap Pil di jakarnya dengan emosional Setelah beberapa saat ragu-ragu Yang memasukkan Pil itu langsung ke mulutnya dan hap Ketika Pil Samsara memasuki mulutnya Gelombang energi yang mengerikan Menyembur keluar dari tubuh Shiodi secara tiba-tiba Dan menyapu aliran air yang berbahaya di sungai Pil Ternyata pembentukan tubuh fisik bukanlah tugas yang mudah Dan disertai dengan risiko yang signifikan juga Namun sehubungan dengan masalah ini Lindong tidak bisa berbuat banyak Hal ini hanya bergantung pada Shiodi Oleh karena itu satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah berdoa Di satu sisi agar Shiodi menyelesaikan tugas ini dengan sukses Lindong pun berkata Sepertinya sekarang giliranku Setelah menatap kepompong hitam dan putih selama hampir setengah jam Dan menyadari bahwa tidak banyak yang bisa dia lakukan untuk mengganggu Lindong akhirnya menyerah Kemudian dia menghirup udara dalam-dalam Dengan sentakan tubuhnya Dia mendarat di satu-satunya platform pelatihan di sungai Pil Lindong berbeda dengan Shiodi Dia tidak bisa langsung menyerap Nirwanaki yang begitu kental Oleh karena itu yang membutuhkan platform pelatihan untuk menyaring Nirwanaki Untungnya dia memiliki simbol kuno pelahap Sehingga kecepatan penyerapan Nirwanakinya tidak akan terlalu lambat Kesengsaraan Nirwana kedua ucapnya Saat Lindong duduk di platform pelatihan Matanya dipenuhi dengan keinginan Setelah setengah bulan pelatihan di laut listrik Dan dengan kulit naga hijau yang baru terbentuk Tubuh fisiknya jauh lebih unggul Daripada tubuh para praktis yang telah melewati kesengsaraan Nirwana kedua Hal itu dia agak percaya diri dalam melewati kesengsaraan Nirwana Saat Lindong memecamkan matanya Dan bersiap untuk memasuki kondisi mental pelatihan Sebuah pikiran melintas di benaknya Aku ingin tahu bagaimana ya kabar Shoyan sekarang Tempat ini adalah medan perang yang berbau darah Banyak sosok berbau darah terbang bolak-balik dalam medan perang ini Suara pertempuran dan pembunuhan bergema di medan perang Sementara kehancuran meliputi darah itu Sosok-sosok ini tanpa emosi dan tubuh mereka kurus dan kering seperti mayat mumi Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh dan berwarna merah darah Tempat ini seperti neraka Da-da-wa-da-wa-da-wa Suara-suara yang dalam dan rendah datang melalui medan perang yang hancur Lebih dari 10 sosok meledak setelah dipukul oleh bayangan tongkat Kemudian aura kebrutalan yang sangat mengerikan menyapu medan perang seperti binatang iblis kuno Saat aura kebrutalan menyapu tempat itu Sosok berotot seperti raksasa berjalan keluar dari gunung mayat dan lautan darah Dengan langkah kaki yang berat Sambil menyeret batang logam besar berwarna hitam di sisinya Pada saat ini wajah sosok yang tampak kusam menjadi seperti asura Yang dipenuhi dengan kedenggian dan kekejaman Setelah menghadapi kedenggian seperti itu Bahkan mayat mumi yang bermata darah dan tidak punya pikiran di sekitarnya Tidak berani mendekatinya lagi Mereka membiarkan sosok itu yang seluruh tubuhnya berlumuran darah Berjalan melalui mereka perlahan dan terus sampai akhir medan perang ini Kejahatan semacam itu bahkan tidak bisa dihentikan oleh tempat yang penuh kehancuran dan berbau darah ini Dan begitulah keadaan Xoyen saat ini Sementara Lindong menyekel dirinya di dalam tempat suci bagian dalam istana naga hijau untuk berkultivasi Seperti yang diantisipasi medan perang kuno yang tak berujung jatuh ke dalam periode pertempuran dan kekacauan yang sangat ekstrim Berbagai harta karun secara bertahap digali Dan harta jiwa, pil, dan bahkan seni belanir yang berharga mulai beredar Di dalam medan perang kuno, permintaan untuk barang-barang ini melebihi persediaan Oleh karena itu, mereka pasti menarik banyak tatapan iri Dengan demikian, pertarungan perebutan harta-harta ini sulit untuk dihindari Berbagai kekaisaran juga menginvestasikan banyak upaya karena munculnya harta ini Semua orang ingin mendapatkan harta karun Karena setiap orang yang mampu mencapai medan perang kuno bukanlah individu biasa Demikian juga, ambisi mereka tidak dapat dibandingkan dengan rakyat biasa Setiap orang ingin membedakan diri mereka sendiri dalam perang seratus dinasti Dengan harapan menarik perhatian sekte super Membiarkan diri mereka menjadi mirip dengan ikan emas Yang melompat melalui gerbang naga dan sepenuhnya mengubah hidup seseorang Jelas bahwa harta karun yang berasal dari harta karun ini Merupakan jalan pintas yang cukup bagus untuk menjadi lebih kuat Dan banyak yang tidak berencana untuk menyerah pada jalan pintas yang tampaknya mudah didapat Jadi, pertarungan untuk harta ini tidak bisa dihindari Saat berbagai kerajaan memperebutkan harta karun ini dengan sengit Seluruh medan perang kuno dipenuhi dengan asap Di hadapan atmosfer yang praktis meledak ini Semakin banyak praktisi mulai muncul dan menunjukkan kehebatan mereka Medan perang kuno saat ini benar-benar mencapai klimaksnya Setelah setengah tahun hening, setiap praktisi mulai menggunakan segala macam cara Untuk menjadi orang yang menjadi pusat perhatian semua orang Sementara seluruh medan perang kuno berubah sangat kacau dan terbakar Sungai Pil yang mempesona dengan tenang mengalir di ruang di kedalaman harta karun kuno Tanpa henti memancarkan Nirwanaki yang menakjubkan Kepompong cahaya bergaris hitam dan putih bergantian yang dikelilingi oleh lingkaran cahaya hitam dan putih melayang di sungai Pil Bahkan tidak sedikit pun Nirwanaki ada dalam radius 100 meter dari lingkaran cahaya Seolah-olah Nirwanaki disini sangat takut pada area tertentu Dua adekan yang sama sekali berbeda muncul di dalam lingkaran cahaya Yang satu penuh dengan kehidupan dan vitalitas Sementara yang lain diselimuti aura kematian yang tebal Sedemikian rupa sehingga bahkan ruang itu sendiri menjadi kusam dan abu-abu Hidup dan mati, dua energi unik yang mengendalikan siklus langit dan bumi Terus-menerus menghasilkan berbagai pemandangan yang menakjubkan Di dalam kepompong cahaya secara alami adalah Syodeh yang sedang dalam proses menciptakan tubuh daging dan darahnya Dalam tiga bulan ini, selain kepompong ringan yang tumbuh semakin besar Tidak ada hal lain yang terjadi Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalamnya Namun, kehidup dan mati yang semakin kuat di sekitar kepompong cahaya Menunjukkan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan Secara keseluruhan, segalanya berjalan cukup lancar untuk Syodeh saat ini Pada platform kultivasi beberapa ratus kaki dari kepompong cahaya hitam dan putih Lindong duduk diam seperti biksu tua yang bermeditasi Gelombang kekuatan pelahap yang sangat besar terus menyebar dari tubuhnya Di hadapan kekuatan pelahap ini, Nirwanaki yang kuat di sekitarnya tanpa henti mengalir ke tubuh Lindong Kecepatan ini akan menyebabkan penonton merasa benar-benar kagum Tiga bulan, Lindong telah menghabiskan hampir setiap momen terjaga dalam tiga bulan terakhir Dengan susah payah berkultivasi di platform kultivasi ini Dan terbukti bahwa kemajuannya agak membuahkan hasil Faktanya, Lindong telah berhasil melewati kesengsaraan Nirwana kedua dua bulan yang lalu Meskipun kesengsaraan Nirwana kedua lebih ganas dan mengamu daripada yang pertama Itu terasa lebih mudah bagi Lindong yang telah membuat tubuhnya marah selama setengah bulan di dalam lautan petir Dan mengambil langkah pertama dalam seni transformasi naga Oleh karena itu, kesengsaraan Nirwana kedua telah berjalan begitu lancar Sehingga bahkan Lindong sendiri pun terjengang Jika berita tentang masalah ini diketahui orang lain yang telah melewati kesengsaraan Nirwana Mereka hanya akan tertekan Yang lain, takut dengan kesengsaraan Nirwana Dan nyaris tidak berhasil bertahan setelah berjuang dengan sekuat tenaga Namun, ketika datang ke Lindong Itu hanyalah semudah makan Tubuhnya yang jauh lebih kuat dari praktisi dengan tingkat kultivasi yang sama Tidak diperoleh dengan mudah oleh Lindong Tidak peduli apa, selalu ada harga yang harus dibayar Seseorang harus berinvestasi di tempat lain untuk mendapatkan pengembalian Ini adalah jalur kultivasi Nirwanaki berkejolak di atas platform budidaya lama Sementara ekspresi Lindong tetap setenang jurang maut Aura yang dikeluarkan oleh tubuhnya beberapa kali lebih kuat dibandingkan 3 bulan sebelumnya Walaupun kecepatan ini sudah agak mengesankan Namun, Lindong tidak terlalu puas dengan itu Oleh karena itu, dia tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti Bahkan setelah dia melewati kesengsaraan Nirwana kedua Sebaliknya, dia menjadi semakin hiruk-bikuk Karena tujuan awalnya adalah untuk melewati kesengsaraan Nirwana ketiga Sebelum dia meninggalkan tempat ini Lindong tidak sombong Dia dengan jelas memahami tingkat naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok di dalam medan perang kuno Fakta bahwa dia memiliki pertemuan yang agak beruntung Berarti bahwa orang lain kemungkinan besar akan bertemu dengan sesuatu yang bahkan lebih ajaib Keberuntungan di dunia tidak akan pernah jatuh hanya pada dirinya saja Kekuatan dari dua tahap yuwa Nirwana Memang bisa memungkinkan dia untuk mengangkat hidungnya pada sebagian besar praktisi Namun jika dia menemukan pembangkit tenaga listrik di peringkat Nirwana Dia hampir tidak akan bisa menandingi Jadi sebelum datangnya perang seratus dinasti Dia perlu meningkatkan kekuatannya hingga batasnya Baginya batas itu adalah menahan kesengsaraan Nirwana ketiga Nafas Lindong saat ini sedikit meningkat Dengan lubang hitam menyebar di belakang tubuhnya Seketika Nirwanaki di sekitarnya sekali lagi dengan liar melesat ke arah tubuhnya seperti hujan lebat Sungai Pil mengalir di ruang abu-abu Keheningan yang tidak dapat dipecahkan oleh siapapun menyelimuti tempat itu Dan hanya suara sesekali dari sungai Pil Membawa sepotong keaktifan ke wilayah ini Di tempat seperti ini konsep waktu tidak bisa dirasakan Sedemikian rupa satu bulan lagi diam-diam berlalu Sementara api di medan perang kuno menyala terang Sungai Pil tetap tenang dan damai Dan... Di atas sungai Pil yang bergelombang Api Nirwana merah melompat ke udara Tiba-tiba seluruh sungai Pil bergetar hebat Setelah itu Nirwanaki yang melimpah mulai bergegas menuju platform kultivasi dengan kecepatan yang mengejutkan Di hadapan Nirwanaki yang begitu banyak Cahaya keemasan samar mengalir pada lindung yang sedang duduk di sana seperti biksu emas Gelombang energiwan yang sangat tidak stabil terus menerus keluar dari tubuh sosok itu Gelombang yang tidak stabil ini adalah tanda bahwa kesengsaraan Nirwana akan datang Kesengsaraan Nirwana ketiga lindung akhirnya tiba Seperti logam ke magnet Nirwanaki di dalam sungai Pil ditarik menjadi sangat mengamu Dengan platform kultivasi sebagai pusatnya Kini Nirwana samar-samar menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi badai saat gumpalan api Nirwana bulat-balik di dalamnya Tampak wajah lindung saat ini memiliki ekspresi serius dan dia tidak lagi sesantai ketika dia menghadapi kesengsaraan Nirwana kedua Badai berputar di sekitar platform pelatihan Tiba-tiba banyak garis-garis api Nirwana merah ditembakkan ke arah lindung yang duduk Lindong berseketika berteriak Keterampilan naga terwujud surga hijau Dan dahwa-dahwa-dahwar Ledakan teredam bisa terdengar berulang kali di seluruh tubuh lindung Panas terik semacam itu merusak tubuh lindung dengan panik Namun pada saat ini kulit naga hijau yang menutupi tubuh lindung Mulai menunjukkan kemampuan bertahan yang luar biasa Saat cahaya hijau redup menyebar Itu benar-benar mengisolasi api Nirwana yang masuk dari kulit lindung Ketika dia melihat api Nirwana yang menyerang dihentikan sepenuhnya oleh kulit naga hijau Dia diam-diam mengelah nafas lega Namun segera setelah itu dia menjadi cemas sekali lagi Itu karena dia tahu bahwa meskipun serangan eksternal mungkin merepotkan Dia tahu bahwa dia bisa mengatasinya Namun masalah yang benar-benar sulit adalah serangan yang datang dari dalam tubuhnya Berhatian lindung terfokus pada pemindaian bagian dalam tubuhnya Kekuatan yuannya mengalir dengan cepat melalui tulang dan anggota tubuhnya Bersiap untuk datang membantu setiap bagian tubuhnya yang bermasalah setiap saat Penantian lindung tidak berlangsung lama sebelum dia melihat gumpalan api berwarna hitam muncul secara misterius Api iblis Nirwana akhirnya datang juga ucap lindung Ketika lindung melihat gumpalan api berwarna hitam ini jantungnya berkonstraksi dengan kuat Hal ini adalah masalah yang paling merepotkan dari kesengsaraan Nirwana ketiga Karena begitu kekuatan leleh yang mengerikan itu berkembang biak di dalam tubuh Semua organ dalam akan meleleh dalam sekejap tanpa bekas Lindong bergumam pelan di dalam hatinya Segera setelah itu, tanpa mengatakan sesuatu yang tidak perlu Dia memusatkan pikirannya dan menyalurkan kekuatan yuannya Yang benar-benar menelan gumpalan api berwarna hitam itu Seolah merasakan tindakan lindung, gumpalan api iblis Nirwana itu mulai beraksi juga Dengan goyangan tubuhnya, kekuatan lelehnya yang mengerikan mulai meluas keluar dengan cepat Seketika, kekuatan yuan yang menelannya meleleh dengan kecepatan yang terlihat Sungguh sangat merepotkan, ucap lindung lagi Dia kemudian dengan cepat menyalurkan kekuatan yuan dalam jumlah yang lebih besar dan mengepung api iblis Nirwana Tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan kekuatan leleh dari api iblis Nirwana Meluas ke organ internal yang rentan tetapi penting di tubuhnya Satu-satunya cara untuk menahan sesuatu seperti api iblis Nirwana adalah Dengan memanfaatkan kekuatan energi yuan dan memadamkan api dengan kekerasan Namun, metode ini membutuhkan energi yuan yang sangat besar Ketika individu yang memiliki pondasi lemah mencoba bertahan dari kesengsaraan nirwana ini Karena kekurangan mereka dalam kekuatan yuan, api iblis Nirwana akan menghancurkan malapetaka di tubuh mereka dan pada akhirnya merenggut nyawa mereka Pondasi energi yuan lindung agak kuat Oleh karena itu, tidak akan terlalu stres baginya ketika dia menggunakan metode ini untuk waktu yang cukup lama Namun, dia mengerti dengan jelas bahwa tidak akan hanya ada satu gumpalan api iblis Nirwana yang muncul di kesengsaraan nirwana ketiga Jika tidak, tidak akan ada begitu banyak praktisi yang jatuh pada tahap ini Gumpalan lemah api iblis Nirwana itu ditelan oleh kekuatan yuan yang kuat Tidak peduli berapa banyak yang melepaskan kekuatan lelehnya, itu masih tidak bisa keluar dari kekuatan yuan Sebaliknya, karena terus-menerus melepaskan kekuatan lelehnya, ia mulai meleleh secara bertahap sampai akhirnya menghilang sepenuhnya Saat gumpalan api iblis Nirwana menghilang, dada lindung langsung menegang Dia tahu bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya adalah sorotan utama Yang pun lalu berkata, api iblis Nirwana ini belumlah berakhir Aku tidak bisa membiarkan penjagaan turun Pertunjukan yang sesungguhnya akan baru dimulai Penantian lindung yang sangat dinanti berlangsung selama kurang lebih setengah menit Sebelum aktivitas terdeteksi di dalam tubuhnya Bintik-bintik cahaya berwarna hitam memanjang secara misterius di tubuhnya Akhirnya, seperti langit luas yang penuh bintang Bintik-bintik cahaya hitam ini menjelma menjadi api hitam yang melayang-layang Setelah menyaksikan jumlah seperti itu, lindung dengan kuat menghirup udara dingin Kemudian, energi yuan segera ia lonjakkan keluar dari dantiannya dan menelan api iblis Nirwana itu Dengan kecepatan yang menakutkan, sebelum mereka bisa melepaskan kekuatan lelehnya Dia datang, aku harus menggunakan semua yang kepunya, ucapnya Dan, the war Pada saat api sedang ditelan oleh kekuatan yuan, lindung tahu bahwa pergumulan kesana kemarin yang sangat sulit akan segera dimulai Menghadapi kelelahan yang begitu besar dari energi yuan, ekspresi wajah lindung menjadi muram Untungnya, dia tidak panik Dia mengerti bahwa jika dia panik pada saat ini, itu akan menjadi akhir baginya Dalam pertempuran seperti ini, energi yuan lindung mencair dengan cepat Setelah sekitar 10 menit, kira-kira setengah dari kekuatan yuan di tubuhnya telah habis Namun, api iblis Nirwana ini tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang Sebaliknya, mereka terbakar dengan semangat yang meningkat Lindong pun menatap tajam dan berkata Jika dia sangat keras kepala, kalau begitu aku akan menggunakan semua energi mentalku untuk melawannya Lindong menghilang nafas dalam-dalam Dengan sentakan pikirannya, energi mental yang tak terbatas menyembur keluar tiba-tiba dari istana niwannya yang akhirnya menggantikan kekuatan niwannya Kekuatan mental Lindong tampak mengalir semakin tebal dan membungkus api iblis Nirwana Lindong lanjut berkata Sekarang, semua energi mental di dalam tubuhku telah menggantikan energi yuan Telah berhasil menjebak api iblis Nirwana Sekarang, aku bisa memanfaatkan kesempatan dan menggunakan simbol pelahap kuno Untuk menyerap semua aura Nirwana di udara Pikiran Lindong tersentak lagi dan gelombang kekuatan pelahap dipancarkan Pada saat ini, Nirwana ki dari langit dan bumi di sekitarnya melonjak dengan cepat ke dalam tubuh Lindong Mengisi kembali kekuatan iwan yang telah habis Lindong berbeda dari praktisi Nirwana lainnya Dia tidak hanya memiliki pencapaian luar biasa dalam penguasaan kekuatan iwannya Dia juga memiliki pencapaian luar biasa dalam penguasaan energi mentalnya Dia mahir dalam kedua jenis energi Ini adalah salah satu keuntungan yang dimiliki Lindong Menghadapi pertempuran dengan dua jenis energi ini Bahkan api iblis Nirwana harus menderita Beberapa gumpalan yang lebih lemah dari api iblis Nirwana sudah secara bertahap Menunjukkan tanda-tanda menghilang di bawah perlawanan seperti itu Namun, meskipun situasinya tampaknya berubah menjadi lebih baik Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda mengendur Selama api iblis Nirwana ini tidak padam sepenuhnya Mereka masih bisa memancarkan energi yang menakutkan dalam sekejap Oleh karena itu, tidak ada ruang untuk kelalaian Di bawah pertahanan Lindong yang tak tertembus Api iblis Nirwana menjadi tak berdaya secara bertahap Gumpalan demi gumpalan Api iblis Nirwana yang berbahaya mulai menghilang satu demi satu Ketika Lindong melihat ini, dia akhirnya mengelah nafas lega Namun, ketika dia melihat api iblis Nirwana ini menghilang Dia merasakan sedikit penyesalan Api iblis Nirwana ini memiliki kekuatan membunuh yang kuat Bahkan seorang praktisi tingkat tiga iblis Nirwana akan terluka parah Jika tubuhnya disusupi oleh api ini Oleh karena itu, itu akan menjadi kartu truf yang kuat di tangannya Lindong pun berkata Jika memang begitu, maka aku tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja Sekarang aku akan menggunakan energi iblis Nirwana dan energi mentalku sekaligus Dan memaksa iblis Nirwana ke tempat yang sama Lalu, aku akan maufus Sejumlah besar energi berdengung di dalam tubuh Lindong Mereka mengadopsi berbagai bentuk cincin seperti struktur yang melilit api iblis Nirwana Setelah itu, api berkumpul menuju tempat tertentu seolah-olah kambing sedang dikejar Api iblis Nirwana terlalu ganas dan brutal Orang biasa tidak akan bisa memaksanya untuk mencapai puncak Namun, Lindong jelas telah mengantisipasi situasi seperti ini sebelumnya Jika api iblis Nirwana begitu mudah untuk ditaklukkan Hal ini kemungkinan tidak akan begitu langka Dan... Suara dengungan aneh tiba-tiba terdengar dari dalam pengepungan yang ketat Seketika, cahaya putih lembut menembus pengepungan dan bergegas keluar Sejumlah besar cahaya putih hangat ditangguhkan di depan kekuatan yuan dan energi mental Tampak seperti kaisar Di hadapan cahaya ini, bahkan api iblis Nirwana yang liar mulai semakin menyusut Cahaya putih membengkak dan menyusut tak terduga Sekilas, orang bisa melihat bahwa ada jimat batu kuno yang tergantung di dalamnya Perasaan yang tak terlukiskan samar-samar menyebar darinya Satu-satunya hal di dalam tubuh Lindong yang bisa menaklukkan api iblis Nirwana ini Secara alami adalah jimat batu kuno yang misterus ini Lindong telah mencoba mengungkap beberapa kemampuan lain dari jimat batu Namun, semua usahanya akhirnya berakhir dengan kegagalan Ini karena setiap penyelidikan seperti menenggelamkan batu ke laut dan jimat batu tidak memberinya respon sedikitpun Ini tidak diragukan lagi, menyebabkan Lindong merasa sedikit putus asa Semakin banyak waktu berlalu, dia hanya bisa membiarkan alam mengambil jalannya Bagaimanapun, jimat batu ini ada di tubuhnya Jika dia berada dalam momen yang sangat berbahaya dan kritis Paling tidak, jimat batu secara naluria akan campur tangan Ini sedikit banyak akan mengurangi beberapa masalahnya Di bawah kendali Lindong, jimat batu itu ditangguhkan di depan kelompok api iblis Nirwana Sinar lembut cahaya putih membengkak dan menyusut Itu mungkin tampak lemah, tapi itu sangat kuat Dan... Setelah jimat batu ditangguhkan sejenak Beberapa benang cahaya berwarna putih akhirnya keluar darinya Mereka terjalin satu sama lain dan langsung membentuk jaring besar Yang menutupi api iblis Nirwana Seketika, bibit api bergoyang Kekuatan lelehnya menyebar dan melelehkan jaring cahaya Jaring cahaya itu tampaknya kebal terhadap kekuatan leleh ini Jaring cahaya bergegas dan segera menutupi api iblis Nirwana di dalamnya Setelah itu, api iblis Nirwana tidak dapat melepaskan diri terlepas dari bagaimana ia berjuang Tekan, ucap Lindong Pikiran Lindong mengamati adegan yang sangat sukses ini Sebelum dia tersenyum Setelah itu, sebuah pikiran melintas di benaknya dan jimat batu itu keluar Itu langsung muncul di jaring cahaya dan cahaya putih hangat dipancarkan Di bawah hamburan cahaya ini, api iblis Nirwana yang awalnya berjuang dengan liar Sekarang benar-benar menjadi sangat sunyi Kemampuan jimat batu sekali lagi melebihi harapan Lindong Api iblis Nirwana itu yang telah memberinya banyak sakit kepala sebelumnya Telah tunduk dengan batu kepadanya Hal ini menyebabkan Lindong tanpa sadar mendesah pelan sekali lagi Jimat batu ini memang misterius Berkumpulah, batu itu sangat menekan api iblis Nirwana Saat jaring cahaya tiba-tiba meremasnya dengan liar Seketika, api iblis Nirwana di dalamnya ditekan dan mulai menyusut dengan cepat Banyak riak liar dan kekerasan terus-menerus tersebar darinya Namun, dalam menghadapi tekanan dari jimat batu Itu tidak mungkin menyebar Ukuran api iblis Nirwana menjadi semakin kecil Namun, warnanya menjadi semakin dalam Samar-samar, riak destruktif muncul darinya Klaster besar api iblis Nirwana mulai menghilang Terganti oleh 5 titik kecil berwarna hitam pekat Saat kemudian, titik-titik tersebut membengkak sedikit sebelum akhirnya Benar-benar memadat menjadi seukuran ibu jari Mani-mani berwarna hitam seukuran 5 ibu jari diam-diam ditangguhkan di dalam jaring cahaya Mereka benar-benar diam, tetapi mereka memiliki aura yang menyebabkan hati seseorang bergetar Api iblis Nirwana itu kini benar-benar ditekan oleh Lindong menjadi 5 manik-manik hitam yang berapi-api Kegembiraan melonjak di hati Lindong ketika dia melihat manik-manik hitam unik berukuran 5 ibu jari ini Setelah itu, matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka Dia mencengkeram dengan kedua jarinya dan manik hitam muncul di antara mereka Manik-manik hitam yang terbentuk dari api iblis Nirwana ini tidak panas Sebaliknya, manik-manik itu sedikit sedingin es Namun Lindong menyadari bahwa sekali hal kecil ini menjadi meraja lela Kemungkinan cukup untuk membuat 3 ahli tahap Nirwana Yuan menjadi keadaan yang sangat menyedihkan Lindong pun lalu bermain dengan manik berwarna hitam ini dan berkata Benda ini, aku sebut saja manik guntur api Nirwana Meskipun Lindong telah menekan semua api iblis Nirwana di tubuhnya Dia hanya mendapatkan 5 manik guntur api Nirwana Namun, dia percaya bahwa hal ini pasti akan sangat membantunya di masa depan Ini benar-benar kesengsaraan Nirwana dengan hadiah besar, ucapnya Lindong menjentikan jarinya dan menyimpan manik guntur api Nirwana itu ke dalam tubuhnya Setelah itu, dia meregangkan pinggangnya yang malas Segera suara berderak dipancarkan dari seluruh tubuhnya Sensasi kuat yang belum pernah dirasakan Lindong sebelumnya menyebar ke seluruh tubuhnya Akhirnya, itu mengalir di dalam tubuhnya dan berlari kencang seperti air banjir Tampak kuat dan kuat Senyum puas perlahan naik ke wajah Lindong Dan dengan riangnya yang pun berteriak Yah, aku berhasil menerobos tahap 3 Iwan Nirwana Seorang ahli yang telah bertahan melalui 3 kesengsaraan Nirwana Pasti bisa dianggap sebagai eksistensi yang luar biasa Bahkan di seluruh medan perang kuno Meskipun, pasti ada orang yang lebih kuat di atasnya Lindong tidak takut Karena bahkan saat ini dia memiliki banyak kartu truf Bahkan para ahli yang telah melangkah ke tahap 4 Iwan Nirwana Kemungkinan akan kesulitan untuk mengalahkannya Lindong melompat dari platform pelatihan kuno Dia sedikit merasakan berbagai aktivitas di dalam tubuhnya Sambil memeriksa tubuhnya yang pun berkata Bagus, sepertinya tidak ada perubahan aneh di dalam tubuhku Lindong pun kini mengangkat kepalanya Dan melemparkan pandangannya ke kejauhan Kepompong ringan yang sangat besar Tergantung di udara beberapa ratus kaki jauhnya dari sungai Pil Saat ini, kepompong ringan ini tidak diragukan lagi Telah memengkak puluhan kali lipat dibandingkan 4 bulan lalu Lindong juga bisa merasakan aura Yang awalnya lemah di dalamnya Tumbuh lebih kuat dengan kecepatan yang sangat cepat Yang paling penting, Lindong mulai merasakan Bahwa efek Pil Samsara itu benar-benar mulai dilepaskan Lindong dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri Saat dia merasakan aura darah yang memudar Membuat ia pun berkata Dalam waktu dekat Setelah Siodi keluar dari sana Dia akan menjadi iblis Martin Surgawi Yang berdiri di atas semua binatang iblis Hati Lindong cukup penasarin Dengan Siodi ke dalam kondisi seperti itu Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak lurus Cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini Agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax